Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali kita salat malam Karena setiap kemari Malam dulu ya Karena kalau siang Kang Agus itu sibuk Dan inilah juragan dari Meliah Jaya Aquarium Kang Agus Masih semangat ya Dan ini ada cerita menarik Karena Kang Agus ini betul-betul Dikontrol, dipegang sendiri Admin juga dia Kepala tukang dia, mandurnya dia Belanja dia Jadi ada cerita menarik Tentang pembuatan Aquarium Custom Dimana ini memang Pesanannya kan sesuai keinginan dari Konsumen ya Jadi memang bentuknya juga Aneh-aneh Dan saking sibuknya ini ada cerita lucu Ada orang pesan Aquarium Lupa Iya, lupa 15 hari janjinya Kiriran Ditanyain kapan mau diantar Saya juga bingung Wah iya belum diantar Belum dipikir ini Belum dipikir ya Dia belum 15 hari nih 15 hari Udah DP Udah Ini pembeli yang disiplin ya Jadi setelah 15 hari baru ditanyain Bagaimana progres aku lem saya Iya Kapan katanya mau diantar kan Ya, terus Iya, saya bingung sendiri Sampai akhirnya Lihat Ingalilah Udah DP Aquariumnya Baru ada kacanya doang Iya Baru ada kacanya doang Karena kan memang orderan untuk bulan ini Ya Alhamdulillah banyak om Jadi untuk pengerjaannya pun kita Ya boleh dikatakan sendiri juga Seperti itu Termasuk yang Ini ya semuanya sendiri lah Iya Mungkin ke depannya Berdasarkan pengalaman yang kurang menyenakan Untuk konsumen Kedepannya mungkin akan ditambah personil ya Iya Nanti kita akan perbaikilah Jadi yang kebetulan nonton video ini Dan kebetulan sudah pesen Jangan lupa bro Di whatsapp lagi Ya Kak Agus Sudah jadi bro Ya itu Karena kan orderan Kalau udah Banyak ketumpu Kadang-kadang kan kita Janji Ke orang itu Kadang-kadang suka lupa Dan itu bukannya disengaja Mohon maaf banget Lupa Dan ini juga di Aquariumnya Ada pesanan orang mananya Ini BSD 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 Ini keren banget tuh Dan Kalau masalah harga Lu whatsapp Lu jafri Iya Masalah material yang digunakan apa Lu whatsapp Lu jafri Tanya Dan ini adalah salah satu Contoh Bukan contoh ya Maksudnya Hasil pesanan orang Yang sudah Dalam tahap finishing BSD BSD Ukurannya berapa ini Kita perjelas Kita perjelas Aquariumnya Wih di cakep Bener ini Aquarium Tinggi Aquarium Berapa ini Tinggi bersih Eh Sebentar Sebentar Kagut Ini Aquariumnya Agak tinggi Seri banget ya Ini gunanya memang untuk Ditaruh di ruangan kantor Di ruang kerja Atau apa Ini buat partisi Sekiat ruangan Sekiat ruangan Ya Sekiat ruangan Kebetulan Dia kan ada punya muskola Oh ada muskola Jadi Daripada pakai Partisi Kayak semacam Gipsum Kan Mungkin Sumpah Ya Makanya Dia bikin Sekiatnya Pakai Aquarium Ini Mewah Kalau tinggi Dari nolnya Katus Berapa Tinggi Ini Penisi Di 50 Nah Ininya 120 Dari bawah Itu Bro Kurang lebih Sekitar 80 Jadi Dapat totalnya 180 180 Ya Wih Keren Bener Dan ini Sambah tutup 180 Sambah tutup Nanti Ini kan ada Tutup Lagi Atasnya Oh iya Soalnya Kalau Di 180 Sekarang Kalau Penisi Sekarang Belum Soalnya Kagut Kita 170 Masih 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 Tutup Ya Tutup Mungkin Masih Ada 20 cm Lagi Tutup Sehingga Terlalu Tebal Divis Dia Cuma Buat Pemanis Sajalah Ini kan Kita Punya Produk Aquarium Minimalis Ini Minimalis Ini Rapi Minimalis Dan Ini Mungkin Bisa Dibilang Aquarium Aquarium Raka Jadi Rak Berbentuk Rak Dimana Ruangan Dalam Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Narok Ini Ya Sambil Lebar Kebayang Sanfilter Ini Berapa Kali Berapa Kali Agus Menyesuaikan Kabinet Ini Panjang Di 120 Panjang 120 Lebarnya Ini Karena 40 Kita Bikin 30 cm Jadi Masih 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 10 Untuk Masuk Dalam Ya Dan Ini Masuk Di mana Caranya Di sini Tidak ada Tiang Om Tidak ada Di sini Coba Bahaya Banget Bahaya Ada Cuma Nanti Sistemnya Bongkar Pasang Jadi Tidak Permanen Kalau Untuk Di bagian Depan Ini Kalau Misalkan Kita Ada Mau Masukin Atau Ada Kendala Di Tembas Atau Bocok Ini Bahayanya Bukannya Bahaya Maksud Gua Ini Jarang Orang Bisa Melakukan Inovasi Seperti Ini Maksud Gua Begitu Maksud Bahaya Itu Ide Agus Benar Benar Bisa Memaksimalkan Apa Space Ruangan Jadi Apa Namanya Ada Istilahnya Estetika Itu Betul Diperhatikan Tanpa Mengurangi Fungsinya Jadi Nanti Ini Sam Filternya Segede Gaban Loh 120 Ini Jadi Aqualom Sendiri Loh Masuk Mari Masuk Kedalam Ini Tinggal Finishing Aja Ini Kan Udah Ada Lebang Lebang Ya Bagi Persiapan Untuk Filtasinya Terus Wah Ini Berapa Centi Nah Ini Kan Luat Seket Ruangan Kalau Misalkan Dibikin Seperti Yang Ada Seperti Itu Kan Ada Kelihatan Fipa Nih Iya Untuk Komitanya Kita Taruh Di Dalam Nih Dalam Minium Oh Jadi Tinggal Tergantung Selera Ya Bro Jadi Fipanya Bisa Di Expose Seperti Ini Ini Namanya Kita Expose Di Expose Di Diperlihatkan Ada Juga Yang Memang Disembunyikan Jadi Sebetulnya Ini Aquarium Disekat Untuk Ya Vipa Itu Biar Tidak Terlihat Tidak Bahaya Kacanya Berapa Berapa Milik Kacanya 12 12 12 12 Kalau Untuk Uaf Aquarium Sendiri Berapa Lebarnya 40 40 40 Tingginya 100 120 120 Terus Kesananya 150 150 Kita Lihat Ini Mewah Banget Mewah Dan Ini Jadi Kaca Sudah Terpasang Semua Itu Kan Di Belakang Terlihat Di Belakang Terlihat Ini Bukannya Belum Dipasang Belakang Itu Kita Itu Bagian Aquarium Tersendiri Jadi Tidak Pake Background Ya Tidak Tidak Pake Background Karena Ini Buat Seget Ruangan Jadi Dia Bisa Lihat Depan Belakang Cuma Jadi Pertanyaan Saya Itu Dia Mau Luar Ikan Apa Ya Kalau Untuk Ikannya Saya Belum Tahu Mungkin Ikan Ilo Glovis Tapi Kalau Memang Hanya Untuk Aksen Air Dia Pasang Aquascape Terus Di Atur Pencahayaannya Keren Juga Sebetulnya Keren 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 Intinya Miara Air Sama Filtrasi Dulu Ya Ong Ya Terus Mungkin Ya Pokoknya Ada Mengucur Ada Ditambah Kayak Apa Semi Aquascape Mungkin Ya Aquascape Ya Ada Wastmaker Di Bawa Jangan Pake Wast Nek Keren Bawa Om Udah Cukup Bagus Sekarang Modelnya Udah Bottom Dram Begini Kan Untuk Pemepaannya Juga Udah Canggih Jadi Saya Rasa Wastmaker Nggak Pake Tapi Untuk Aksen Wastmaker Kan Ada Ada Senduran Udah Itu Kan Cakep Juga Untuk Aksen Sistem 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 Mau Ditaruh Di bawah Biar Kotoran Cepet Apa Namanya Kedorong Kedorong Ya Tinggal Kita Bikin Aja Dari Sam Langsung Kedasar Kaca Pake Cek Palep Kan Iya Jadi Ada Daripada Wastmaker Ya Jadi Gini Di video Pertama Kita Bahas Jadi Tanpa Menggunakan Wastmaker Itu Sebetulnya Ada Air Yang Nyemprot Ke sana Sebetulnya Membantu Dorong Kotoran Ke Batam Bidanya Di sana Keren 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 Iya Harganya Agak Lumayan Kayak Nggak Juga Kalau Untuk Harga Ya Lumayan Yang Namanya Hobi Yang Namanya Hobi Nggak Ada Yang Murah Yang Hati Bisa Bahagia Tapi Keren Ini Ini Aquarium Keren Ini Keren Ini Minimalis Minimalis Keren Ini Bisa Mengambah Jadi Gini Bro Kenapa Kalau Untuk Aquarium Custom Itu Kita Betul Bisa Menambah Estetika Dari Ruangan Itu Tidak Terganggu Jadi Tetap Kalau Memang Minimalis Tanpa Sekat Ruangan Ini Bisa Menjadi Pilihan Bisa Aja Lu Punya Ruangan Yang Perlu Memisah 3 meter Bisa Aja Cuman Tingginya Enggak Setinggi Ini Ya Terlalu Terlalu Besar Jadi Mungkin Rak Ini Bisa Ditinggi Betul Anggaplah Kalau Ini Kan 60 Ya Bikin Misalkan 80 Ininya 1 meter Masih Aman Kata Kalau Mejanya Tinggi 1 meter Ini Bikin 130 1 meter Kan Keren Juga 2 meter Keren Keren Cuma Kalau Untuk Panjang Panjang Lebarnya Tetap Kalau Untuk Seket Ruangan Sih Enggak Harus Lebar Kan Intinya Masih Terjuannya Kan Sih Teruangan Masih Ketika Saya Buntunya 30 cm Kalau 30 cm Gak Bisa Paling Gak Itu Harus Dibuat 40 cm Jadi Untuk Di dalam Harus Masuk Ini Orang Ini Harus Masuk Ini Yang Muda Ngelam Ini Ngelam Ini Harus Masuk 40 cm Masuk 40 cm Ini 30 cm Nanti Agak Susah Susah Sulit Nanti Nanti Belecetan Dijamin Kalau Untuk Masalah Pengeleman Ya Mungkin Sudah Bisa Lihat Lihat Sendir Raya Ini Kita Lihat Betul Nyerah Tidak Dan Dari Awal Dari Awal Saya Kenalkan Agus Itu 2 Tahun Lalu Mungkin 2 Tahun Yang Lalu Kurang Lebih Jadi Bahkan Gue Mungkin Salah Satu Yang Memacu Dia Bikin Aku Jadi Beneran Bro Sampai Lupa Ada Oriran Gak Nyangka 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 Kita Hobi Walaupun Boleh Dikatakan Ini Kerjaan Rumit Membosankan Yang Namanya Hobi Enjoy Jadi Pengalamannya Gini Kita Kenal Kak Agus Itu Gue Nonton Di Sentra Arwana Sekarang Tiba-tiba Ada Suami Istri Pilih Ikan Kak Agus Sobat Masih Gondrong Pakai Topi Mobilnya Keren Loh Gak Tahu Gitu Gak Tahu Ini Kak Agus Apa Gak Tahu Gak Tahu Dia Belanja Arwana Disitu Shortbody Ya Shortbody Ikan Mahal Terus Singkat Cerita Kita Kenalan Tahu Ternyata Dia Di Depan Tahu Youtube Kulah Iya Karena Si Om Belum Kenal Saya Kalau Saya Mungkin Sudah Kenal Duluan Jadi Mas Culik Ya Bang Culik Iya Alhamdulillah Dapet Temu Ada Apa Kang Agus Sarok Main 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 Ya Itulah Akhirnya Sampai Sekarang Luar Biasa Dasarnya Hobi Jadi Karena Dasarnya Hobi Apapun Pekerjaannya Ditekuni Dan Ini Hasilnya Ini rapi Kita Lihat Detailnya Pengel 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 Lemannya Ini Bagian Sudut Ini Bagian Sudut LED Tuh Ya Tumpah Luar Biasa Rapi Dan Ini Kalau Kita Pegang Gini Ini Jangan Takut Kebeler Luka Kebeler Sudah 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 Sekarang Kita Gosok Udah 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 Pakai Jasa Mesin Beneran Pakai Mesin Iya Makanya Ya Kalau Dibilang Ada Perbandingan Di situ Lebih Mahal Ya Lihat Dulu Finishing Ya Kan Begitu Ya Betul 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 Finishing Luar Biasa Semuanya Dilakukan Dengan Penghitungan Yang Cermat Resisi Banget Resisi Banget Resisi Banget Semuanya Rapi Rapi Banget Sumpah Rapi Banget Sumpah Sumpah Filternya Ada Di Bagian Bawah Ini Bro Dan Jangan Luka Juga Teman Teman Silahkan Simpen Nomor Whatsapp Nya Agus Rapi Serapi Ini Dan Dibakang Ada Aquarium Dibakang Ada Aquarium Ini Pernah Ini Kita Bahas Bahwa Ini Sistem Filtrasi Paling Canggih Paling Keren So Cininong Sedunia Seharus Sedunia Yang Paling Keren Ini Panya Sedunia Oh Gitu Ya Iya Ini Ada Paling Agus Ini Pesanan Orang Juga Ini Satu Meter Lebar 60 Tingginya Tetap 55 Kita Punya Standar Om Oh Ini Tinggal Di Puter Ya Ini Kan Lagi Dipasang Background Belum Kering Kita Balik Nih Oh Ya Di Balik Ini Kacanya Keren Dini Ya Kalau Ini Kan Modelnya Kaca Semua Karena Pipanya Udah Canggih Om Iya 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 Keren 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 Suntah Luar Biasa Keren Iya Jadi Gue bisa Pastikan Bro Di MGA Ini Kak Agus Betul-betul Ya Mohon maaf Tadi Di awal Kita Sampaikan Bahwa Ada yang Sampai Lupa Karena Karena Dia Begitu Mengerjakan Aku Akual Dia Konsentrasi Bang Jadi Yang Lain Kadang-kadang Suka Suka Luka Mohon maaf Gelap Tapi Bukan Berarti Tidak Dikerjakan Cuma Memang Terima Tidak 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 Ada yang Order Kita Berharap Sebanyak Order Kita Ketetaran Tapi Itu Masalah Waktu Masalah Waktu Jadi Mohon Sabar Mohon Pengertian Seperti Itu Bukan Berarti Kita Punya Maksud Jelek Tidak Bertanggung Jawab Yang Namanya Manusia Kesalahannya Banyak Ya Emang Itu Kenyataannya Ya Wajar Kita Salah Kita Yang Namanya Penjual Jasa Itu Harus Siap Diomelin Apalagi Apalagi Itu Bener Kalau Apalagi Tinggal Masalah Waktu Aja Jadi Jangan Lupa Teman Teman Silahkan Yang Ingin Custom Aquarium Megatank Bisa Dilakukan Di Meriah Jaya Dan Meriah Jaya Almunium Dan Meriah Jaya Aquarium Ini Bosan Sama 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 Terima 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 Nja Aquarium Jadi Kalau Untuk Yang Mau Lihat Sampel Sampel Sampai Kirim Pake WA Buka IG Buka IG Dilihat Disitu Dan Kalau Memang Mau Penasaran Mau Dateng Silahkan Aja Lebih Bagus Itu Sambil Ngopi Tapi Tapi Kopi Gratis Kopi Sarsetan Kalau Kopinya Enak Bawa Di rumah Ngopi Disini Boleh Boleh Dan Salam Ngobok Kopi Ikan Ngobok Nasib Apa Ngobok Apa Ngobok Ikan Ngobok Ikan Ngobok Ya Ya